Intro Polisi tembak bandar sabur Diduga cemburu pelaku tebas tangan kiri tetangganya Intro Halo selamat siang pemirsa Selain kedua berita tadi Sejumlah berita dan informasi menarik lainnya Juga sudah kita siapkan dari Ketong Peruang Redaksi AI News Papua Bersama saya Reinsi Agnesia Mari kita ikuti berita selengkapnya Pemirsa Satuan Narkoba Polres Mimika Papua Berhasil melumpuhkan seorang bandar sabur di kota Timika Ketika berupaya kabur saat akan ditangkap Di rumah kosnya di Jalan Serui Mekar Bandar sabur ini terkena tembakan di bagian pinggul Saat berupaya kabur dari serangan polisi di rumah kosnya Pada Jumat sore kemarin Saat polisi menggeledah rumah kosnya Polisi berhasil menemukan puluhan paket sabu dan uang Diduga hasil penjualan Bandar sabur tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi Selanjutnya dibawa ke rumah sakit Untuk menjalani tindakan medis Akibat luka tembak di bagian pinggul Sebelum menangkap bandar sabur tersebut Di hari yang sama polisi juga berhasil mengamankan Lima pengedar sabur di tiga lokasi berbeda Yakni di Jalan Cenrawasi SP2 Jalan Timika Sob Gorong-Gorong Dan Jalan Bogen Vail Keperasmimika KBP Igusti Gede Era Adinata Menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan Untuk menembak para pelaku narkotika Bila berupaya kabur Ya kita terpaksa tembak Karena yang bersangkutan lari Ya bersangkutan lari pada saat dikejar Lari Kita tembak Setelah tembak terjatuh Kita tembak pada bagian Pinggul sebelah kanan Dari tangan pengedar dan bandar sabur tersebut Polisi mengamankan barang bukti Sabu yang diperkirakan seberat Lima puluh grab Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut Untuk mengungkap asal mula narkotika tersebut Dari Papua Timika Natan Making Ayus melaporkan